Intro Media sosial dibuat heboh dengan beredarnya foto yang memperlihatkan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kedua mempelai itu diketahui masih duduk di bangku kelas 8 SMP Negeri 1 Pemalang. Keduanya masih berusia 14 tahun, yakni mempelai putri bernisal R, warga pelutan Pemalang, dan mempelai putra bernisal T, warga Sugihwaras Pemalang. Hal ini membuat terkejut berbagai pihak, pasalnya menurut Undang-Undang Perkawinan, batasan menikah laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pemalang Nur Sidik membenarkan, kedua anak tersebut merupakan siswanya. Namun, keduanya telah mengajukan pengunduran diri sebelum pernikahan dengan alasan sakit. Sebelumnya ada masalah apa Pak, kok sampai ada pernikahan gini dan sekolah nggak tahu apa gimana? Bahkan nggak tahu Pak, akannya awalnya tergesa, gitu. Terus kami dua kali langsaknya, kami mau visit, ternyata setelah kami ke rumahnya, itu kalau banyak mengatakan seperti itu, katanya sudah ada satu teman-teman ya, katanya ada bergolah nyamuk. Pihak sekolah juga telah mendatangi rumah siswanya itu dengan memberikan edukasi untuk tidak menikah dini. Tetapi pihak keluarga tetap melakukan pernikahan karena alasan privasi. Kini, pihak sekolah akan melakukan pendampingan agar anak tersebut tetap bisa bersekolah. Sementara itu, Asef Mukromin Ketua RT07 RW01 Kelurahan Pelutan Pemalang, tempat tinggal membeli putri R menjelaskan pernikahan tersebut dikelar secara siri. Dirinya juga tidak mengetahui secara pasti alasan pernikahan dini itu terjadi, lantaran hanya diberi undangan untuk menghadiri pernikahan tersebut. Di udara viral di media ada anak yang menikah sama kelas, sama anak yang pasti dibawur. Benar nggak gitu? Iya. Saya tahu Bapak bagaimana kawalnya? Pas tanggal 2019, 19 Mei, saya diundang untuk menyaksikan bahwa di situ ada pernikahan. Sekolah anak kecil, anak kekola umur yang ternyata masih sekolah SMP kelas 2. Jadi, saya nartis masih begitu. Saya disuruh untuk menyaksikan bahwa warga saya ada yang sudah menikah. Tidak tahu ceritanya ada apa-apa diperlindungan saya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu.